Pertanyaan saya, bolehkah kita mengikuti lebih daripada satu madhab dalam penerapan di ibadah kita? Baik, mengikuti satu madhab ini, teman-teman sekalian, ya ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan talfik, ada yang disebut dengan tarjih, itu berbeda. Ada talfik, ada tarjih. Ini pertanyaannya. Ya, bolehkah kita mengikuti lebih daripada satu madhab dalam penerapan di ibadah kita? Jelas ya? Baik, jadi pertama, ada yang disebut dengan, saya yang positif dulu ya, ada yang disebut dengan tarjih. Ini, tarjih itu artinya proses menemukan yang terkuat dari pilihan-pilihan yang ditampilkan kepada kita. Jadi kalau ada beberapa dalil, misal, yang separat dalilnya, Anda tadi mengangkat tangan kan, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Anda kumpulkan keduanya, disebut dengan al-jam'u. Jadi pengumpulan ini, Anda bandingkan, disebut dengan muqoranah namanya. Fikinya disebut fikir muqoranin. Terus setelah Anda bandingkan, Anda temukan misalnya yang terkuat, menurut saya, yang dibahu, misal saja, di sini. Maka ketika Anda temukan yang terkuat, dan Anda amalkan, itu yang disebut dengan tarjih. Ya, pendapatnya disebut dengan pilihannya al-kaul-rajih. Al-kaul-rajih. Ini yang dimaksudkan. Kalau ini yang dimaksudkan, maka boleh kemudian Anda praktekkan. Misal, saya, misal, dalam persoalan, untuk al-fatihah, saya ingin bacakan bismillah yang disirkan. Menurut pendapatnya, yang diambil. Ya, dalilnya sama-sama kuat, tapi saya pengen pilih pilihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus hadisnya diturunkan, dalilnya diturunkan. Tapi ketika saya mau kunut, misalnya, kan Imam Ahmad tidak kunut, kecuali nazilah saja. Pada peristiwa besar, baru beliau kunut. Sedangkan Imam Ash-Syafi'i, beliau kunut, baik ada peristiwa besar atau tidak, khususnya di surat subuh. Lalu Anda gali, ah setelah saya menemukan dalilnya, sejarahnya dan urutannya, saya simpulkan misal saja, misal, yang kunut menurut saya lebih kuat. Setelah Anda temukan, dan mengacu pada keterangan ustaz yang didirujukan. Nah, itu tidak masalah, walaupun di sebelahnya Anda siarkan, kemudian misalnya, saat subuhnya Anda kunut. Atau 10 hari Ramadan, misalnya Anda kunut dalam witil. Atau di mistol, saya lihat, itu di sebelahnya tidak dipakai, itu. Dan yang mengimami dari Saudi, Saudi itu kan Hanbali. Tapi uniknya, ketika beliau witir, beliau kunut. Padahal belum 10 hari terakhir. Sedangkan di madhab Hanbali itu, witir yang digunakan di 10 hari terakhir. Nah, itu kan cukup menarik. Artinya apa? Kalau yang dimaksudkan dengan tarji, imam yang bersangkutan sudah melakukan tarji, misalnya, dan bertanya, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh dilakukan, itu apa yang disebut dengan talfik namanya? Talfik. Te, te, lam, fe, ya, kof. Talfik. Apa itu talfik? Talfik itu adalah menggabung-gabungkan, mencampur adukan, gado-gado, di antara pendapat-pendapat yang ada, hanya untuk mendapatkan kemudahan semata, supaya ibadahnya lebih cepat dilakukan. Cepat selesai. Misal, saya patihahnya, nggak perlu baca bismillah, langsung Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kemudian, iftithahnya, baca yang paling pendek aja. Kemudian, duduk di antara dua sedunnya, cuma baca robbing firmy, robbing firmy dua kali. Baik, tahiyatnya, baca yang paling pendek. Apa motivasinya? Supaya selesai cepat sholatnya, tanpa memiliki waktu yang cukup panjang. Orang lain 5 menit baru selesai, dia 2 menit sudah salam. Misal. Tahu misalnya disini? Nah, itu yang disebut dengan talfik. Maka yang ini tidak diperkenankan. Mencampur-campurkan hal-hal yang negatif. Hanya untuk mengambil kemudahan, dalam rangka bukan mudah dalam penunaian sebagai kenyamanan, bukan. Tapi motivasinya untuk mempercepat ibadah, sehingga menghilangkan kehusuan atau yang lainnya.